Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel kita Pak Dijasmin ya. Di kesempatan sore hari ini kita akan sempatkan bahan-bahan bunsa yang bahan-bahan donggelan kita ya yang ada di channel Pak Dijasmin teman-teman ya. Ini rilis semua hasil donggelan. Tidak lupa kami doakan semoga teman-teman sore hari ini ya. Semua dalam keadaan baik-baik saja selalu sehat dan afia, dimudahkan dan digambangkan rezekinya. Oke sebelum lanjut bantu kami tolong tekan subscribe, like, share dan komen ya. Saya aktifkan lonceng biar tidak ketinggalan video-video Pak Dijasmin selanjutnya ya. Ini rilis barang-barang yang disini bahannya semua donggelan teman-teman ya. Ini dari sini ada bahan seprah ya. Ini sambung elegan, ini juga donggelan ya. Di bawahnya ada wacang, ini elegan, ini batang induan utama ya. Ini bahan yang buat indukan yang kita setek, yang kita sambung kucuk banyak sekali itu semua induknya dari sini teman-teman ya. Ini batangnya juga lumayan besar tapi tidak terurus ya. Barang saya teman-teman yang mau induan juga saya kasih ini. Ini sudah saya kasihkan teman-teman banyak sekali. Ini kemuning, kemuning besar juga. Ini juga donggelan teman-teman. Serut juga donggelan, ini bahan seprah ya. Ini seprah sambung elegan, ini juga kita sambung sendiri. Ini seprah juga bahan ini nanti kalau setelah tumbuh juga baru saya sambung teman-teman ya. Ini donggelan mentaus yang itu hari kita buat konten teman-teman ya. Kita sambung jasmin dan bunganya juga lebet, batangnya juga bagus. Dan sebenarnya ya teman-teman ya, untuk mentaus juga dibuat bonsai, ori juga bagus karena daunnya juga kecil-kecil ya. Ini real hasil donggelan sendiri ya. Ini ada wacang, wahong ya. Ini daun orinya wahong. Ini kita donggel, langsung kita cuci, kita tanam. Ya kita sambung, langsung kita tanam ya. Jadinya wacang juga tumbuh syukur besar sekali batangnya ya. Ini donggelan dari pucang rejol kalau tidak salah. Nah ini ada serut, serut ini juga donggelan dari simbatan magitan kalau tidak salah. Ini batangnya juga bagus sekali teman-teman ya. Nah ini yang besar-besar tidak ada di anu ini. Ini dulu donggelan dari tiron sekitar 2-3 tahun yang lalu. Ini juga donggelan sendiri teman-teman ya. Ini juga ada batang bagus juga tumbuh. Ini keraka super jumbo teman-teman. Nah ini kita tanam juga tanpa sungguh ya. Batangnya kayak gini, besar sekali. Ini nanti setelah tumbuh dengan harapan akan saya sambung dengan si anji teman-teman ya. Oke ini sebagian kita sepilkan bahan-bahan bonsai yang ada di sini ya. Nah itu bedara juga besar, batangnya juga full fosil. Nah sebenarnya di sini semua ada teman-teman tapi kita sepil yang baru-baru donggelan saja ya. Nah ini kemuneng, ini juga donggelan baru teman-teman ya. Buatnya juga banyak. Nah kawistabatu juga bagus. Nah batangnya ini sepreh ya. Kita sambung ngelekan. Nah ini mau kita jadikan taman teman-teman ya. Ini programan sambung pucuk yang itu hari kita buat konten ya. Yang ini kita sambung sisip, batangnya sepreh. Nah kita sambung ngelekan teman-teman dan sudah bagus ya, sudah menyatu ya teman-teman. Nah ini barang yang kecil dari atas pagar kita cabut, kita sambung dengan ngelekan juga hidup. Nah ini yang kita buat konten kemarin teman-teman ya. Ini kita potong, kita tanam. Ini batangnya batang sepreh. Langsung tumbuh kita sambung ngelekan juga hidup ya. Nah ini batang jasmin. Nah karena kemarin saya ada teman komen katanya tanamannya semua mati ya dongelannya ya. Ini saya kasih tunjuk ya. Nah ini pulai besar juga hidup. Nah itu serut besar juga hidup teman-teman ya. Nah ini juga ada bahan bunsa asem londo ya. Ini bahkan bayi besar, ini super besar sekali ya. Batangnya semua full fosil. Nah kita dongel baru beberapa minggu yang lalu. Nampak kan ini semua tumbuh subur ya. Nah semua tumbuh teman-teman ya. Nah baru beberapa minggu saja ini tumbuhnya juga subur sekali. Nah ini teman-teman ada yang masih ingat kan. Ini kita dongel, kita pada waktu itu cari bahan bunsa mentaus ya teman-teman ya. Mau kita sambung jasmin ya. Nah ini baru beberapa minggu juga ini. Ini di branda youtube Pak Dijasmin juga ada ini. Akan kita buka sungkupnya ya. Kita sepilkan juga. Nah itu di bawah itu serut semua banyak teman-teman. Semua juga sudah hidup ya. Nah itu wahong besar juga apa. Mojo ya. Sudah mulai ada tunas-tunas baru ya. Kalau ini pareng bintang yang baru kemarin kita tanam tapi belum kita cukup teman-teman. Nah ini yang kita buat konten kemarin. Kita carikan bahan mentaus. Kita sambung jasmin teman-teman ya. Sekali dongel, sambung langsung tanam. Ini kita buka baru beberapa minggu. Bisa dilihat di branda youtube Pak Dijasmin ya. Nah tunasnya juga sudah mulai tumbuh teman-teman ya. Ini sambungannya 100% hidup ya. Kita dongel, kita tanam seperti ini saja ya. Sambungannya bagus teman-teman. Ini nanti jadinya juga bagus, mudah sekali ya. Yang katanya nanam kok susah, enggak hidup. Ini diginikan saja sudah tumbuh teman-teman ya. Dan ini nanti bunganya pasti banyak sekali. Ini jasmin. Tunas-tunas baru juga semua sudah tumbuh teman-teman ya. Nah ril ini. Nah itu batang jasmin besar juga sudah. Ini dongelan teman-teman juga hidup. Dan masih banyak lagi ya. Ini serut, batang besar. Sudah mulai keluar tunas banyak sekali ya. Ini yang baru-baru saja. Nah ini juga sudah mulai keluar tunas teman-teman ya. Nah ini yang wareng bintang besar kemarin kita dongel. Itu jambu yang kita tanam dongelan itu hari. Sudah mulai keluar, mulai tumbuh ya. Ini ada serut, batang besar juga sudah hidup teman-teman ya. Mudah saja kalau sudah keluar begini ya. Sungguhnya buka saja. Nah ini serut besar juga sudah hidup ya. Ini padahal tempatnya juga seperti ini saja teman-teman. Tidak ada tempat perlakuan khusus ya. Tidak ada tempat yang istimewa. Ini ditaruh teras saja. Ini batang serut juga besar sekali. Ini juga dongelan teman-teman. Juga hidup ya. Presentasenya kita 99, sekian persen pasti hidup teman-teman ya. Ini kayak mati kayak gini. Ini juga sudah mulai keluar tunas ya. Sudah hidup. Ini serut semua ini jubut atau jamblang besar juga hidup. Sedangkan ini hoki nanti yang saya taruh kayak gini saja semua hidup teman-teman ya. Nampak sudah ada tunas-tunas ya. Sudah. Nah ini yang dongelan lama ini dulu sudah hampir mati teman-teman. Kita sungguh pakai begini saja ya. Nah ini juga kalau tidak tahu dikira mati ya. Ada tunas baru lagi ya. Sudah tumbuh ya. Kalau nonton video jangan di skip-skip. Biar tidak gagal paham teman-teman ya. Biar jadinya bagus ini kerakas besar sekali juga sudah mulai nampak hijau ya. Ini batangnya yang kering kayak gini ini ketos teman-teman ya. Batang ketos sebesar ini saja batangnya kering. Bahkan batangnya tinggal separuh teman-teman ini ya. Tinggal separuh ya. Potnya juga kecil tapi juga hidup. Juga subur ya. Yang katanya teman-teman kok ada yang nanam kayak gini kok mati. Mungkin cara perawatannya kurang pas atau cara sunggupnya. Nanti setelah sunggup jangan tidak diikat ya. Sunggup juga diikat. Oke ini yang di depan dan masih banyak lagi sebenarnya ya. Saya titipkan di tempat lain juga masih banyak sekali teman-teman ya. Besar-besar ya. Oke sekarang kita sepilkan yang di belakang. Dan ini kita sepilkan yang di belakang rumah teman-teman ya. Kita sepilkan di belakang rumah apa saja bahan yang ada ya. Ini juga serut. Ini dongkelan dari simbatan kalau tidak salah ya. Nah ini juga serut. Ini juga batang besar sekali teman-teman. Ini trap ya. Batangnya besar sekali. Semua juga tumbuh subur ya. Tapi ini di dalam rumah ini selama hidupnya di dalam rumah teman-teman ya. Ini di depan kandang ya teman-teman ya. Nah teman-teman mungkin masih ada yang ingat kita bikin setekan bahan besar yang kemarin ya. Nah ini setekan bahan besar yang kemarin. Batangnya sebesar itu teman-teman. Ini besar sekali bukan hanya besar-besar sekali ya. Nah ini batangnya segini besar ya. Nah ini sudah nampak ada tunas. Jelas ya teman-teman ya. Sudah nampak tunas. Tapi kita ikat seperti ini sampai bawah teman-teman ya. Memang full sungkup teman-teman. Ini rail kita ambil satu batang kita jadikan dua ya. Kita potong kita setek ini. Ini yang setekan kita ambil dekat rumah itu hari ya. Tumbuhnya sudah seperti ini teman-teman. Ini rail batang dahan dari atas kita setek saja ya. Nah sudah tunasnya sudah banyak ya. Nah batangnya juga masih hijau seger sekali. Nah itu setek bukan dongelan teman-teman. Ini juga setek ya. Nah mungkin teman-teman ku semua masih ingat ini yang kita buat konten itu hari ya. Nah ini setek asli setek teman-teman ya. Juga hidup. Ini kita ambil tiga. Tiga-tiganya subur yang ini kita ambil dua. Dua-duanya juga sudah mulai tumbuh ya. Nah ini tiga. Bagus sekali ya. Ini serut setek batang besar sekali ya. Nah memang kita sempilkan dari masa ke masa. Dari waktu ke waktu selalu kita buat konten. Kita naikkan biar teman-teman juga tidak gagal paham. Usahakan kalau menonton video jangan di skip-skip ya. Nah ini sebenarnya bahan masih banyak sekali yang lain di sini teman-teman ya. Nah ini saya kasih contoh semua. Ini yang di sini juga rail bikinan sendiri ya. Dongkelan sendiri. Ini yang kita ambil agak kecil-kecil tapi juga tidak kecil banget lah. Selengan-lengan ya. Ini yang dengan tujuan mau kita buat grouping teman-teman. Ini kita ambil lima dulu. Dan lima-limanya juga tumbuh subur teman-teman ya. Nah belum subur tapi sudah hidup lah. Ini tunasnya sudah penuh sekali ya. Semua penuh full tunas ini lima-limanya ya. Nah dan ini teman-teman. Ini juga bukan iklan. Ini tanam terbalik ya. Nampak jelas ya. Nah ini emburnya biar agak kurang. Nah ini tanam terbalik teman-teman. Yang akarnya saya taruh atas. Nah ini akarnya. Yang ini daunnya yang atas ini. Jadi kayak piramid ya. Ini semua juga sudah tumbuh ya. Ini tanam terbalik. Dan ini juga tanam terbalik teman-teman. Nah itu bawahnya yang daun. Yang ini justru akar ya. Tunasnya sudah penuh full. Dan yang ini batang besar juga sudah tumbuh teman-teman ya. Tidak ada yang mati. Nampak ya. Nah ini juga semua dongkelan. Nah ini semua dulu kita bikin sendiri. Kita dongkel. Sedangkan ini yang batang sebesar galon ini pada. Bahkan ini mati separuh teman-teman. Tapi atasnya juga kayak gini ya. Sudah tumbuh subur. Nah dan itu hari ya. Beberapa hari yang lalu. Beberapa minggu lah ya. Yang lalu ada tantangan. Saya melihat di Facebook ya. Bagaimana cara bikin bonsai terbesi. Bahkan saya bikinkan teman-teman. Ini saya cari bonggol. Saya potong. Tidak saya pot. Saya taruh di seperti ini saja ya. Kita tanam. Juga sudah mulai tumbuh ya. Nampak ya. Nah tumbuhnya juga bagus. Batangnya juga karakter ini terbesi. Kalau ini memang eksperimen teman-teman. Baru mulai ya. Baru mau bikin. Kalau lainnya saya sudah main bonsai sudah lama ya. Nah ini batang ini justru malah besar sekali teman-teman. Nah ini batangnya besar sekali. Ini justru malah dulu tanpa sungkup teman-teman ya. Tanpa sungkup. Tapi memang kalau kita dongkel karakter batangnya kalau tetap seger itu biasanya kemungkinan hidupnya lebih bagus ya. Daripada yang batang agak sedah kering-kering gitu ya. Nah ini yang batang besar ini juga waktunya buka sungkup ya teman-teman ya. Kita lihat. Nah ini memang sudah waktunya buka sungkup. Kita buka saja. Nanti buat nyungkup yang di depan ya. Nah ini batang sebesar ini saja hidup teman-teman. Tidak ada yang susah ya. Kalau ada teman-temanku katanya mau endongkel kok mati. Kalau belajar kalau nonton video yang sampai akhir jangan di skip-skip biar tidak gagal paham. Bagus ya. Semua hidup. Semua subur. Repnya sampai sana juga semua normal teman-teman ya. Tidak ada yang mati. Bahkan di tempat lain juga banyak. Ini pusu bulu batang sebesar ini saja. Ini batangnya juga besar teman-teman ya. Pusu bulu ini juga dongkelan ya. Nah hidup. Ini semua dongkelan dari simbatan. Dulu kita tidak ada yang beli karena keterbatasan modal ya. Nah ini jambu biji yang kemarin buai banyak. Karena ini diaviari ya. Dihabiskan burung. Nah ini serut meliuk-liuk. Nah ini batang loa besar ini hasil setek teman-teman. Di branda Youtube Pak Dijasmen juga ada itu setekan bahan loa ini. Ini besar sekali. Ini kita setek ya. Dari dahan paling atas kita cari yang ada cabangnya teman-teman ya. Nah setelah itu potong. Nah nanti potongannya dikerat. Bekas geraci dikerat baru dikasih bawang merah ditanam ya. Nah itu kita setek pakai air dulu. Nah itu ada wacang. Batang juga besar teman-teman. Sebenarnya di sini bahan banyak sekali. Yang saya titipkan ke tempat adik saja banyak sekali. Teman-teman. Di daerah Mas Pati sana ya. Nah ini batangnya juga full fosil ya. Nah kita sambung. Cancang. Ini batang wahong teman-teman. Ini juga pusu bulu. Batangnya juga kayak gini. Angker sekali ya ini. Nah ini pusu bulu. Ini juga dongkelan. Serut besar. Kalau ini asem. Asem Jawa teman-teman. Ini dulu kita cangkok ya. Ini hasil cangkok. Nah ini serut. Ini sudah saatnya kita proning teman-teman. Karena nggak sempat ya. Ini dulu kita tanam terbalik. Justru yang atas ini akarnya. Bekas di dongkel orang. Kita dongkel lagi. Dan ini justru yang. Atasnya kita taruh bawah ya. Juga hidup. Sudah tumbuh subur kayak gini ya. Ini tanam terbalik. Kalau bambu kuning dulu banyak sekali kita bikin teman-teman. Bambu kuning juga bagus sekali sebenarnya. Tapi tempatnya disini nggak ada. Nah dulu kita bikin banyak sekali dan bagus-bagus ya. Oke demikian tadi. Sebagian yang kita punya hasil dongkelan ya. Kita sepilkan. Yang katanya teman-teman ku. Kalau dongkel kok mati. Yang Pak Di Jasmine sudah kita terapkan kok. Semua mati. Gimana caranya kayak gini. Setelah dongkel. Dicuci bersih. Tunggu getahnya kering. Setelah getahnya kering teman-teman ya. Baru oleskan. Bawang merah ya. Di bekas yang mau ditanam. Tapi jangan lupa yang bekas gergaji itu. Saya pakai cutter atau pakai peso dulu ya. Setelah itu baru ditanam teman-teman. Dan setelah ditanam. Sungguh perapat-rapat ya. Dan hasilnya mungkin nanti seperti ini. Ini batang besar saja. Semua hidup kok. Saya kasih sepilkan. Nanti dari masa ke masa. Yang hasil setek itu juga kita sepilkan teman-teman. Bagus sekali. Oke. Cukup sekian dari saya. Semoga teman-teman ku semua ya. Ima alibadah puasanya diterima. Allah SWT. Semoga menjadi berkah. Dan kalau melihat video. Jangan di. Skip-skip. Biar tidak gagal. Paham. Biar nanti jadinya juga bagus ya. Karena kita. Tutorial yang kita bikinkan. Memang real ada. Di sini semua ada. Yang tanam terbalik ada. Yang batang rep besar juga ada. Yang dukalan kayak apa juga ada. Sampai mendapat tantangan. Bahan bunset rembusi juga kita bikinkan ya. Nah ini juga sudah mulai tumbuh. Nanti kalau bagus ya. Ya dibikinkan. Memang kita selalu eksperimen ya. Kalau ada tantangan. Harus kita ada jawaban ya. Tapi juga jawabannya. Jangan ngawur. Kita harus real. Memang benar-benar ada ya. Oke. Terima kasih. Dan jangan lupa tekan like. Subscribe. Share. Dan komen. Aktifkan lonceng. Biar tidak ketinggalan video-video dari Pak Di Jasmin. Teman-teman ku ya. Dan doa yang sama seperti biasa. Semoga teman-teman ku semua ya. Di seluruh Indonesia ya. Yang lebih bunset. Bahkan dimanapun berada. Saya doakan yang terbaik. Semoga nyenengan sehat-sehat selalu. Dimudahkan dan digampangkan rezekinya. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.